Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa Watasino namai wa Dina Endriani des Watashi wa Gakusei des Oke, perkenalkan nama saya Dina Endriani Saya mahasiswi keperawatan Universitas Jambi Disini saya akan menunjukkan kepada kalian Mengenai 20 kosa kata di bidang keperawatan dalam bahasa Jepang Menggunakan huruf iragana dan kata kanan Oke, langsung saja Ditentang si Chikang Sugasu Oke, disini saya menggunakan kata yang pertama yaitu Stres Ini huruf iragana Dan bisa dibaca seperti Sutrosu Sutrosu Oke, untuk kata kanannya Yaitu dibaca juga Sutrosu Selanjutnya yaitu ada kata Pasien Ini ada huruf iragana Bisa dilihat Jika dibaca yaitu kanja Kanja Dan untuk kata kanannya Yaitu Bisa dilihat Hurufnya Sini ada pasien Pasien Oke, selanjutnya yaitu ada Demam berdarah Demam berdarah Ini ada huruf iragana Dibaca Suketsu Netsu Suketsu Netsu Oke Ini artinya demam berdarah Untuk kata kanannya Yaitu beda lagi Cara membacanya yaitu Zumanut burudara Zumanut burudara Oke, selanjutnya yaitu ada kata Obat Selanjutnya ada kata obat Disini Bisa dilihat ya hurufnya Kusuri Kalau dibaca Kusuri Untuk kata kanannya Yaitu bisa dibaca Obatsuto Obatsuto Oke Oke Untuk kata selanjutnya yaitu Ada Testoskop Ini huruf iragana Tiga ganannya Oke Bisa lihat Chosinki Chosinki Untuk kata kanannya Kita bisa Lihat disini Untuk kata kanannya Bisa dilihat Hurufnya Oke Itu kita baca Sutetosukop Sutetosukop Oke Ini artinya Sutetoskop Oke Selanjutnya yaitu ada Alergi Ini ada huruf iragananya Kalau dibaca Jadi Aruregi 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 Oke Untuk alergi Yang kata kanannya Sama saja Aruregi Aruregi Oke Selanjutnya yaitu ada kata Fagina Fagina Dalam bahasa Jepangnya Yaitu Chitsu 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 Oke Chitsu Chitsu Artinya Fagina Untuk kata kanannya Yaitu Bagina Bagina Oke Selanjutnya Yaitu ada kata Imunisasi Imunisasi Dalam bahasa Jepang Yaitu dibaca Yobosesu Yobosesu Bisa dilihat disini Untuk kata kanannya Itu dibaca Imunisasi 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 Oke Selanjutnya yaitu ada kata Inteksi Ini huruf tiragananya Inteksi dalam bahasa Jepang Yaitu Kansen 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 Untuk kata kanannya Yaitu Dibaca Influketsi 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 Selanjutnya Ada Perban 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 Dalam bahasa Jepang Dengan huruf tiragana Yaitu dibaca Hotai Hotai Dan Untuk kata kanannya Dibaca Ini bisa dilihat Hurufnya Guruban 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 Oke Baru Sepuluh kosa kata Selanjutnya Ada sepuluh lagi Kata selanjutnya Masa sih yang kedua Yaitu ada Demam Demam Ini untuk Hiragana Hiragana Demam Dalam bahasa Jepang Dengan huruf Hiragana Dibaca Hatsunetsu Hatsunetsu Untuk kata kanannya Yaitu Dibaca Donamu Donamu Oke Selanjutnya Bakteri 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 Dalam bahasa Jepang Huruf tiragananya Dibaca Bakteria 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 Untuk kata kanannya Yaitu dibaca Bakteri Oke Selanjutnya Yaitu Kita pakai kata Influenza Influenza Dalam bahasa Jepang Dengan huruf tiragananya Dibaca Influenza Influenza Oke Untuk kata kanannya Dibaca Sama juga Dibacanya Influenza Bisa dilihat Oke Untuk kata selanjutnya Yaitu ada kata Kapsul Kapsul Dalam bahasa Jepang Dengan huruf tiragananya Dibaca Kapser 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 Untuk kata kanannya Juga diambil Dengan Kapser Dibacanya Kapser 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 Untuk kata selanjutnya Yaitu ada kata Muntah Muntah Dalam bahasa Jepang Dengan huruf tiragananya Dibaca Oto 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 Oke Dibacanya Oto Untuk kata kanannya Dibaca Muntah 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 Selanjutnya ada Anemia Anemia Dalam bahasa Jepang Dengan huruf tiragananya Yaitu dibaca Inketso Inketso Oke Untuk kata kanannya Dibaca Anemia 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 Oke Selanjutnya Yaitu ada kata Mual Mual Dalam bahasa Jepang Huruf tiragananya Dibaca Hakike 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 Untuk Kata kanannya Yaitu dibaca Mual 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 Selanjutnya Yaitu ada kata Sakit Sakit Dalam bahasa Jepang Yaitu dibaca Wazurai Bisa dilihat Wazurai Wazurai Untuk kata kanannya Yaitu dibaca Sakit 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 Virus 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 dalam bahasa Jepang Itu dibaca Virus 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 Oke U dengan I Dibaca WI Virus Virus Dan untuk kata kanannya Dibaca juga Virus Virus Yang terakhir Untuk kata yang terakhir Yaitu ada kata Asma Asma dalam bahasa Jepang Dibaca Zensok 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 Oke Bisa dilihat Urufnya Zensok Untuk kata kanannya Dibaca Asma 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 Baiklah Baiklah Itu adalah 20 kosa kata Dibidang keperawatan Dalam bahasa Jepang Dengan huruf Hiragana Dan kata kanan Lebih kurangnya Saya minta maaf Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Arigatogazai Masta Dibidang keperawatan Terima kasih